Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu mencatat jumlah sisa kasus positif penyakit mulut dan kuku di Provinsi Bengkulu sebanyak 187 kasus. Kasus penyakit mulut dan kuku yang tercatat di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu sebanyak 190 kasus, namun 3 kasus diantaranya sembuh. Hingga kini kasus PMK di Bengkulu tercatat 187 kasus yang terjangkit pada hewan ternak, diantaranya terjangkit pada 16 ekor hewan ternak jenis kambing. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, M. Syarkawi mengatakan, hingga kini belum ada obat khusus untuk PMK. Hewan ternak yang terjangkit selama ini hanya diberikan vitamin. Kemarin di Pukul Selatan ada dua kali pengambilan cepat, yang pertama itu sudah diambil, kemudian ternyata agak ada kesalahan perspektif ya, kemudian oleh kawan-kawan dari Balai Peternakan Lampung diambil kembali. Sampel dari sekarang masih dalam takut perusahaan uji ya, dan kita pada sehari-hari bisa mendapatkan hasil. Tapi kalau belum hari ini kita akan menghubungkan nanti hari-hari ini. Ini ada yang sembuh ya Pak? Berdasarkan pengalaman data yang kita dapatkan sekarang, Alhamdulillah ada tiga ekor di Kabupaten Rencang Lampung sudah sembuh. Kita berharap yang lain juga bisa menyembuh ya, dengan demikian kita berharap semua ayam sakit ini bisa disembuhkan. Saat ini kasus PMK terjadi di empat wilayah Provinsi Bengkulu, yakni di Kabupaten Kepahyang, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, dan Seluma. Sementara saat ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu telah memberikan sampel hewan ternak sakit dari Kabupaten Bengkulu Selatan untuk diperiksa di laboratorium. Lusia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!